Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan tema pertemuan lab statistik yang sekarang adalah minggu ini untuk pertemuan ke-10, yaitu mengenai pemilihan model regresi terbaik dalam ITU. Kemarin sebelumnya di pertemuan 9 sudah belajar bagaimana meregresi atau menghasilkan 3 model untuk pengolahan data panel, ada model common effect, xfx, dan juga random effect. Dan untuk pertemuan ke-10, kita akan belajar untuk memilih manakah model yang terbaik untuk digunakan atau untuk dianalisa hasil dari penelitian atau hasil dari regresi data kalian. Langsung saja kalian bisa buka ITU-nya. Tampilan ITU-nya akan seperti ini, kalau kalian buka. Seperti pertemuan ke-9, kalian bisa open existing ITU-swork file. Karena saya sudah buat untuk step-step di pertemuan 10, saya akan import atau ambil data yang di pertemuan ke-10. Kalau kalian bisa import data atau ambil datanya di file kalian di pertemuan yang terakhir, pertemuan 9. selamat menikmati. Saya ambil di pertemuan 10 ya, karena saya kemarin sudah buat pertemuan 10. Kalian bisa import data di data pertemuan 9 yang terakhir kalian buat. Tinggal klik OK. Kemarin kalian sudah buat bahwa file-nya kalian sudah ada model regresi untuk common effects, six effects, dan random effects. Tapi, kemarin karena sudah di-freeze dan di-namming, kalian bisa gunakan equation ulang. Buat equation ulang untuk mengolah datanya kembali untuk tahu mana model yang terbaik. Itu kalian harus menggunakan atau equation ulang data yang kalian punya. Cara equation ulangnya itu, seperti kemarin, kalian klik di variable penjualan, terus tekan control, iklan, dan stg sebagai variable independent, penjualan sebagai variable dependent. Lalu kalian open equation. Setelah sudah di-upon equation seperti ini, kalian klik OK. Seperti ini, nanti kalian kasih nama. Terus saja equation 1. Ini equation 2 karena saya sudah buat equation 1-nya. Karena kalau data sudah di-freeze, yang sebelumnya tidak bisa di-running ulang. Jadi, kita harus bikin model equation awal. Kita buka ya equation-nya. Saya sudah buat. Jadi, saya buka equation-nya. Ini bentuk equation-nya seperti ini. Kemudian, kita lakukan yang pertama adalah kita memilih model terbaik antara common effect dan fixed effect. Ini dengan menggunakan uji Chou. Uji Chou. Langkahnya adalah kalian pilih di sini estimate, fixed effect. Kemudian, kalian pilih view. Terus, pilih ke fixed atau random effect. Ini, tombol yang ini. Fix. Random effect testing ya. Review yang di atas. Terus, pilih fixed atau random effect testing. Kemudian, kalian pilih yang redundant effect. Light likelihood ratio. Nah, ini muncul. Setelah itu, misalnya sudah muncul seperti ini. Ini adalah hasil untuk memilih antara model common effect dan fixed effect. Manakah model yang terbaik antara dua model tersebut. Kita bisa lihat di nilai probabilitasnya. Di nilai cross-section F-nya. Kalau nilainya kurang dari 0,05, maka yang dipilih adalah fixed effect. Kalau nilainya lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah common effect. Di sini nilai probabilitasnya adalah di bawah 0,05. 0,0099 ini kan di bawah 0,05. Artinya ketika nilai F di bawah 0,05, maka fixed effect lebih baik dibanding common effect. Nah, kita catat saja di sini. Kita freeze. Terus dikasih nama. Misalnya, common versus atau common PS fixed. Kalian ingat di catat, bisa catat di sini, di naming, dan juga nanti di copy ke word. Nanti kalian pilih di situ fixed effect. Berarti kan hasilnya adalah yang terbaik dari uji cow adalah fixed effect. Sudah. Ini saya sudah ada hasilnya juga. Sudah, kalian close saja. Tadi saya bikin namanya seperti ini, common fix. Jadi, tadi untuk menghitung atau uji cow, saya kasih namanya common fix. Jadi, yang terbaik adalah karena nilainya di bawah 0,05, F-nya, probabilitas F-nya, jadi yang dipilih adalah fixed effect. Untuk uji cow. Kemudian, untuk langkah yang kedua, kita pilih nih, tadi sudah pilih antara common dan fix, sekarang kita akan pilih antara fix atau random. Kita buka lagi equation-nya. Kita klik estimate. Dirubah di bagian panel app option-nya untuk random. Sudah. Nah, dirubah menjadi random. Untuk memilih antara fix dan random effect, kita melakukan uji houseman. Kalau sebelumnya adalah uji cow, untuk memilih common dan fix. Kalau uji houseman adalah untuk memilih antara fix atau random. Kita klik view. sama ke sini, fix atau random effect testing. Tapi kita pilih yang houseman test. Houseman test, di situ sudah ada hasilnya. Kita lihat di probabilitas cross-section random. Atau bisa juga dilihat dari cross-section F-nya. di sini juga bisa. Tapi saya biasa lihatnya dari sini saja. Di test summary, ini probabilitasnya adalah 0,0001. Kalau untuk uji houseman, untuk cross-section F lebih dari 0,05, maka pilihannya adalah model random. Kalau jika probabilitas adalah kurang dari 0,05, maka pilihannya adalah model fixed effect. Itu keterangannya untuk lebih jelas bisa dibaca di halaman 59 ya. Ini adalah probabilitas kurang dari 0,05. Berarti bagian kita pilih antara fixed effect dan random effect adalah kita pilih fixed effect. Karena nilainya di bawah 0,05. Kalian bisa freeze lagi. Terus bisa dinaming lagi. Kulis namanya tadi fixed dan random atau fixed versus random. Nanti copy lagi ke word, ditulis keterangannya bahwa saat uji houseman, dipilih juga fixed effect. Jadi kita sudah melakukan dua uji, yang pertama uji cow dan juga uji houseman. Di dalam uji cow, kita sudah memilih model yang terbaik adalah fixed effect. Dan dalam uji houseman, kita juga sudah memilih yang terbaik adalah fixed effect. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk data yang kita punya, data antara penjualan, iklan, dan SPG, model terbaik untuk data penelit kita adalah model yang digunakan pada fixed effect. Jadi nanti analisanya berdasarkan model fixed effect tersebut. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya. Nanti akan kita jelaskan. Jadi kita sudah memilih nih, model yang terbaik adalah model fixed effect. Jadi untuk keperluan analisa data adalah kita pakai hasil dari running model fixed effect. Ini setelah adanya saya nama. Saya juga sudah memberi nama sebelumnya. Ini saya namanya adalah fixed random. Ini fixed versus random. Jadi yang dipilih fix ya. Sudah. Jadi kita sudah melakukan nih, sudah memilih model yang terbaik. Dan jawabannya adalah antara uji houseman dan uji jauh itu menghasilkan hasil yang sama, yaitu sama-sama menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah fixed effect. Untuk pertemuan tersepuluh ini, materinya cukup sekian. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saat diskusi. Saat kelas dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.